assalamualaikum salam sehat YouTube kalian lihat ini alarm getar bila ada getaran HP jadul ini akan memberi tahu kita dengan cara menelpon secara otomatis saya contohkan saja saya beri getaran dan otomatis menelpon kita tunggu ya sudah diterima bahwa ada yang getar sistem ini dapat kalian tempatkan dimana saja misal sebagai alarm pada motor Oke bagaimana membuatnya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara kami subscribe yang belum pernah tentunya bila kalian ingin berlanggaran secara gratis klik yang berlambang lonceng pertama tentunya kalian harus memiliki HP jadul dan tambahkan kabel pada hook on nya seperti ini atau dapat kalian lihat video lengkapnya adresnya ada pada deskripsi video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian karena charger dari smartphone ini rusak jadi saya langsungkan saja ke baterai seperti ini dan card charger nya yang saya gunakan seperti ini selain untuk mencharger card ini sebagai catu rangkaian tambahan harga modul charger ini sekitar 4500 rupiah per buah dan untuk mengaktifkan hook on HP jadul ini saya menggunakan rangkaian one shot plus LED kedip tentunya agar pada saat mendapatkan trigger dari sensor getar relay menghook on HP jadul sebanyak dua kali dan untuk lengkapnya dapat kalian lihat juga pada video saya adresnya ada pada deskripsi sebetulnya ini saklar sentuh yang bila disentuh akan mengaktifkan relay dua kali lalu sensor getar ini juga saya beli jadi saja harganya sekitar 6500 rupiah per buah dan untuk spesifikasi sensor getar ini dapat kalian lihat pada video saya juga adresnya ada pada deskripsi setelah lengkap alat yang dibutuhkan pertama saya solder dahulu pin baterai HP jadul ke output card charger ingat pemasangan positif negatif jangan sampai terbalik saya pasang negatif baterai oke agar sedikit rapi saya lem saja pada kardus dan untuk ini tidak saya rapikan agar terlihat jelas positif one shot saya gabung ke positif charger lalu negatifnya kemudian sensor getarnya positif dan negatifnya saya gabung juga lalu kabel data output sensor getar saya sambung ke input one shot terakhir kabel hook on HP jadul saya solder ke normally open relay selesai saya cek dahulu hook on normally open sensor getar dan catunya positif dan negatif sudah benar langsung saja saya coba saya colok charger nya sudah on saya coba dahulu dengan cara saya pukul saja agar bergetar ya mantap jadi dapat kalian atur sensitivitas sensor getarnya dengan cara memutar potensiometer tapi saya biarkan saja saya coba sedikit lebih keras memukulnya kalian perhatikan light one shot nya yang bergedip saya coba lagi ya bisa lalu saya nyalakan HP jadul nya ya sudah on dan saya siapkan HP penerimanya sebelumnya kalian telepon saja dengan HP jadul ke HP penerima bila sudah sekali menelpon datanya pati tersimpan pasti kalian sudah tahu masalah ini saya coba beri getaran ya HP jadul ini sudah mulai memanggil ya sudah call otomatis artinya sensor getar memberi tahu bahwa ada getaran mantap bukan sekian praktek saya kali ini bila masih ada yang kurang jelas kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh